Sering gak sih kita udah tidur cukup tapi tetep aja ngerasa capek? Apa penyebabnya? Pertanyaan ini seperti halnya yang ditanyakan oleh Dimas ini Kenapa kita ngerasa tetep capek? Padahal selama di perjalanan itu kita tidur Rasanya adalah ada di cara kita sebagai manusia tidur Sebelumnya kita perlu tahu tidur itu memiliki ritme Seperti halnya bernafas, berjalan, dan makan Semua yang kita lakukan oleh tubuh selalu punya ritme termasuk tidur Ritme tidur kita ini dinamakan ultradient sleep cycle Binatang apa itu? Jadi ini adalah gelombang otak kita yang diamati oleh peneliti selama kita tidur Dapat kita lihat ada pola atau ritme yang berulang dalam gelombang di otak kita saat kita tidur Ritme ini disebut ultradient sleep cycle Dalam tiap ritme tersebut terdapat tahapan atau jenjang tidur yang terjadi Yang dibagi menjadi tahap 1, 2, 3, hingga tahap REM Apa arti dari tahapan tersebut? Bagaimana cara kerjanya? Tahap 1 adalah tahap meremelek atau tidur ringan Yang seringkali dijumpai di gedung DPR RI dan ruang kelas belajar waktu siang bolong Dalam tahap ini mata kita bergerak secara perlahan Dan aktivitas otot tubuh kita mulai melambat Kemudian pada tahap 2, pergerakan bola mata kita berhenti Detak jantung kita melambat, suhu tubuh menurun dan kita jadi makin sulit untuk dibangunin Karena tubuh kita sudah mulai siap untuk masuk ke tahap selanjutnya Tahap tidur lelap Pada tahap 3, kita sudah tidur lelap Gelombang otak kita menjadi sangat lambat dan tubuh kita ada dalam keadaan rileks Kemudian tahap REM atau tahap rapid aim movement Dalam tahap ini mata kita bergerak cepat, nafas kita jadi lebih pendek dan tekanan darah kita meningkat Gelombang otak kita dalam tahap REM ini jadi sama aktifnya seperti gelombang otak kita saat kita bangun Kemudian dalam tahap REM inilah biasanya kita sedang bermimpi Dari tahap 1 hingga REM dijalani sekitar 90 menit tiap siklusnya Namun akan jadi lebih panjang semakin lama kita tidur Nah, tapi kembali ke pertanyaan awal Kenapa kita tetap capek meskipun udah tidur cukup? Apa jawabannya? Jawabannya adalah waktu saat kita bangun itu adalah kuncinya Jika kita bangun tidur di tengah-tengah ritme, maka hasilnya kita akan tetap capek Oleh karena itu seperti halnya yang ditanyakan oleh Dimas Jika kita melakukan tidur sebentar-sebentar saja Maka kemungkinan besar kita akan bangun di tengah-tengah ritme tidur kita Yang akibatnya tidur kita gak berkualitas dan malah bikin tambah capek Itu sebabnya kenapa kita pernah tidur siang dan ngerasa jadi seger banget Tapi kemudian kita tidur malam 8 jam lebih kemudian dibangunin dengan alarm Tapi masih juga ngerasa capek Karena faktanya, waktu dimana kita bangun dalam ritme tidur kita itu sangat penting Bukan cuma oleh jam tidur Tapi jika ditanya seberapa banyak jam yang kita butuhkan untuk tidur dalam sehari Begitu banyak faktor yang menentukan Seperti usia, gaya hidup, diet, penyakit yang diderita, hingga genetik Kemudian jika bicara secara jujur Para peneliti pun masih bertanya-tanya tentang tidur itu sendiri Bahkan William Damon, seorang peneliti yang sudah meneliti tidur selama lebih dari 50 tahun Pernah ditanya Apa sih alasan kenapa kita tidur? Dan ia hanya menjawab jawaban paling solid yang kita ketahui hingga sejauh ini adalah Kita tidur karena kita ngantuk Tidur manusia itu ternyata masih merupakan sebuah misteri dalam bidang sains Jadi sudah berapa menit saya bicara? Saya jadi ikutan ngantuk Oke, terima kasih